Cinta yakin dan sadar Cinta tanah air Sadar berbangsa dan bernegara Yakin Pancasila sebagai ideologi Negara dan ini kita bisa manfaatkan Untuk medium branding Indonesia Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu untuk Para bos Q Cangkrukan Asia Bilbanger Salam sehat lu Indonesia Salam Bela Negara Karena Indonesia rumah kita semua Seminggu hampir Tidak Membuat konten baru Karena memang Lagi dalam kondisi badan yang kurang enak Tapi Alhamdulillah hari ini Sudah enak Dan hasil tes juga negatif Jadi Di masa pandemi tetap kita harus Patuh Pada protokol kesehatan Setiap warga negara Indonesia Sudah Seharusnya memiliki Kecintaan pada tanah air Kesadaran berbangsa dan bernegara Keyakinan pada Pancasila Sebagai ideologi negara Kerelaan berkorban Pada bangsa dan bernegara Juga kemampuan awal Juga kemampuan awal dalam Bela negara Nah itulah nilai Bela negara Dan video sebelumnya Sudah membahas tentang Tiga hal Cinta Yakin dan Sadar Cinta tanah air Sadar berbangsa dan bernegara Yakin Pancasila sebagai ideologi Negara dan ini Kita bisa manfaatkan Untuk medium branding Indonesia Membangun Indonesia Citra Indonesia yang positif Baik di mata nasional Maupun di mata dunia Nah kali ini kita masuk Nilai keempat Kerelaan Atau yakni Kerelaan Dalam berkorban Untuk bangsa dan bernegara Kerelaan ini Boleh saya istilahkan Adalah bagian dari Jiwa patriotisme Dimana di dalamnya Terkandung nilai Mencintai tanah air Dan rela berkorban Untuk mempertahankan Negara kita tercinta Indonesia Nah bicara patriotisme Khususnya dalam Semangat rela berkorban Untuk bangsa dan bernegara Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Atau KPBI Adalah sikap seseorang Yang bersedia Mengerubankan Segala-galanya Untuk kejayaan Dan kemakmuran Tanah airnya Dilanjar juga Di Encyklopedia Britannica Tahun 2015 Patriotisme Merupakan Perasaan Keter Ikatan kita Dan komitmen kita Terhadap Satu Negara Bangsa Dan komunitas Nah patriotisme Dan nasionalisme Ini sering Dianggap sinonim Patriotisme Sudah ada Sekitar 2000 tahun Sebelum munculnya Istilah nasionalisme Yang ini di abad 19 Nah patriotisme Berasal dari kata Patriot dan Isma Yang berarti Sifat kepahlawanan Atau jiwa Pahlawan Atau heroisme Dan patriotisme Dalam bahasa Inggris Nah pengorbanan Dapat Berupa pengorbanan Harta Waktu Benda Bahkan jiwa Dan raga Nah baiklah Pada saat ini Ibu Pertiwi kita Sedang susah Karena Selain pandemi Covid-19 Yang sudah hampir Satu tahun Disusul juga Dengan rentetan Bencana yang terjadi Dan menimpa Saudara-saudara kita Di Indonesia Nah Inilah momen Untuk kita Menggaungkan Kembali semangat Patriotisme Khususnya Rela berkorban Untuk bangsa Dan negara Nah kenapa Karena kebulihan Bangsa tergantung Dari tindakan kita Sebagai warga negara Dan inilah Merupakan Wujud nyata Kita membangun Image Atau Awareness Alias Branding Indonesia Melalui nilai Bela negara Khususnya nilai keempat Rela berkorban Untuk bangsa Dan negara Lalu apa Yang bisa kita lakukan Minimal Sebagai warga negara Untuk branding Indonesia Di saat pandemi Salah satunya adalah 5M Jadi kita tetap Harus budayakan Dan kampanyekan Tetap memakai Masker Rajin mencuci tangan Menjaga jarak Membatasi Mobilitas kita Dan Menjauhi Kerumunan 5M ini Dibingkai juga Dalam tiga utama Iman Tetap kita beribadah Sebagai Masyarakat yang beragama Sesuai dengan Keyakinan kita Dan kita berdoa Bahwasannya Apapun Yang Dilimpahkan ke kita Allah Tuhan kita Pasti Memiliki solusi terbaik Nah kemudian M kedua Dari tiga utama Adalah Kita Aman Atau Dalam Kondisi aman ini Menjaga Keamanan Diri kita Keluarga Dan lingkungan kita Ini kita tetap Kembali ke 5M tadi Nah Kemudian yang terakhir Adalah imun Jadi ada iman Aman dan imun Imun ini dengan Kita berusaha tetap Makan yang baik Bergisi Walaupun tidak mahal Dan tentu dengan Olahraga Nah Saat Indonesia Waspada darurat Bencana Seperti saat ini Yang melanda di Kalimantan Selatan Kemudian di Majeni Di Sulawesi Barat Di Sultra Sekarang Dan di beberapa Wilayah seperti Jawa Barat Longsor Dan lainnya Kemudian kemarin Ada di Puncak Bogor Apa yang Minimal bisa kita Lakukan Sebagai bentuk Atau wujud Dari belah negara kita Iya Paling tidak Kita berdoa Kemudian Kalau kita memiliki Tenaga Kita bantu Dengan tenaga kita Kita Bantu Kita menjadi Relawan Atau Go strong role Yang secara Sosial Kemudian Kalau tidak Bisa Kita masih Bisa Melakukan Secara Digital Yaitu Penggalangan Dana Dan Banyak Lagi Yang bisa Kita Lakukan Nah Di dunia Usaha Tentu Juga Terdampak Karena Covid Bencana Dan Lain-lain Tapi Tetap Kita harus Sebagai warga negara Yang baik Kita tetap Harus ingat Wajiban Kita Tetap Tak Bayar Paca Tak Aturan Dan Pasti Tetap Semangat Apalagi Sekarang Lagi Ada Pembatasan Kita Juga Harus Ikuti Aturan Pembatasan Tersebut Nah Sebagai Konten Kreator Seperti Saya Anda Dan Semuanya Para Bosku Nah Yang paling M penting Tetap Indonesia Kasih Konten Kita Hal-hal Baik Tentang Indonesia Bukan Hanya Sebatas Foya Foya Karena Banyak Saudara Kita Yang Sedang Kesusah Tapi Kasih Konten Positif Sebar Hal-hal Baik Tentang Indonesia Banyak Sekali Kita Memiliki Ribuan Pulau Ratusan Bahasa Ribuan Destinasi Wisata Ini Bisa Kita Share Atau Sisipkan Di Konten Kita Sebagai Pelajar Memang Sudah Cukup Lama Hampir Satu Tahun Ini Daring Ada Kebosanan Kemudian Mungkin Juga Terancam Kehilangan Satu Interaksi Sosial Dengan Teman Temannya Dan Lain Lain Tapi Hanya Tetap Semangat Belajar Walaupun Daring Dan Tetap Laksanakan Tugas Kita Sebagai Pelajar Secara Baik Nah Kemudian Mak Ketika Anaknya Belajar Daring Suaminya WFH Ini Juga Mendapat Beban Secara Emosi Nah Jadi Mak Mak Juga Tetap Semangat Mendampingi Anak Belajar Tetap Teguh Menjalankan Rutinitas Beribadah Dan Berdoa Dan Seterusnya Ini Bentuk Bila Negara Kita Nah Kemudian Penting Sekali Juga Kita Untuk Senantiasa Membangkitkan Spirit Nasionalisme Dan Patriotisme Sebagai Bentuk Kerelaan Kita Atau Agar Mampu Memicu Kerelaan Kita Untuk Berkorban Demi Bangsa Dan Negara Ini Bisa Kita Mulai Dari Diri Kita Tentunya Awal Awal Juga Saya Selalu Sampaikan Kita Bisa Membangun Indonesia Bersama Sama Tidak Mungkin Sendiri Tapi Bisa Kita Mulai Dari Diri Kita Keluarga Kita Lingkungan Kita Dan Dalam Cakupan Yang Lebih Besar Ada Baiknya Juga Kita Kalau Kata Bung Karno Jas Berah Jangan Lupakan Sejarah Karena Kita Banyak Dengan Aktifitas Online Yuk Tonton Bidato Bung Karno Yang Begitu Inspiratif Dan Memajuk Semangat Ini Mungkin Juga Bisa Memicu Kita Atau Memaju Kita Untuk Lebih Kreatif Untuk Membuat Konten Yang Mampu Memberi Semangat Buat Pendengar Atau Penonton Kita Sekali Lagi Jangan Lupa 5M Karena Terkait Dengan Protokol Kesehatan Jagalah Diri Anda Anak Anak Anda Istri Anda Keluarga Anda Lingkungan Anda Dan Cakupan Yang Lebih Luas Nah Kemudian Apabila Ada Saran Dan Kritik Silahkan Jangan Lupa Juga Subscribe Like Dan Comment Yang terakhir Sebelum Satu Tutup Kita Bisa Lakukan Untuk Branding Indonesia Dengan Kerelaan Kita Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara Kita Relakan Juga Sosial Media Kita Untuk Kita Banjiri Dengan Hal Baik Terkait Indonesia Yuk Kita Mulai Satu Dalam Satu Hari Mumpama Kita Upload Satu Dua Tiga Sampai Sepuluh Gambar Limanya Mungkin Kita Nasi Wisata Indonesia Kuliner Indonesia Dan Lain Sebagainya Ini Akan Memberi Dampak Positif Tentunya Salam Sehat Selalu Salam Sehat Untuk Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan Bareng Di Podcast Bela Negara